Assalamualaikum teman-teman, ini aku dapat berita yang sangat penting namun kontroversi karena banyak sekali yang terjadi di kenyataan melakukan ini studinya membuktikan bahwa yang dilakukan mayoritas di kehidupan nyata ini ternyata berbahaya apa itu ventilator? ini judulnya bahaya ventilator pada pasien covid-19 ternyata ketika aku baca bukan hanya pasien covid-19, semua penderita sakit ketika menggunakan ventilator maka akan berujung berbahaya, kita lihat bukti gagalnya ventilator yang tersorot media ada 4 pasien yang kita kenal di Indonesia meninggal setelah menggunakan ventilator yang pertama Tunggu Zulkarnain, sempat pakai ventilator sebelum meninggal yang kedua, Sapri Pantun meninggal dunia, dari masuk SU dan pakai ventilator yang ketiga, Raditya Olawan meninggal dunia, Johanna Alexandra sempat ungkap janji saat suami pakai ventilator yang terakhir, Al-Ustadz kita, guru kita, 17 hari gunakan ventilator, Sheikh Ali Jaber meninggal 4 orang yang kita kenal ini meninggal dengan catatan ia memakai ventilator yang pertama terbukti studi menunjukkan penggunaan ventilator pada pasien positif covid-19 lebih banyak meninggal ini, hampir 90% pasien covid-19 yang menggunakan ventilator meninggal meninggal ini media Indonesia ini ada Bloomberg studi baru menunjukkan hampir 9 dari 10 pasien covid-19 yang menggunakan ventilator tidak berhasil ini orang banget ini lagi tingkat kematian akibat covid-19 turun karena dokter menolak ventilator ya Allah, ini sudah nyata, kontradiksi yang sering menggunakan ventilator 90% tapi menurun ketika menolak menggunakan ventilator studi ini sebut ventilator bisa berbahaya bagi paru-paru pasien corona sebenarnya bukan cuma corona, ya semua lanjut ya perawat di New York mengklaim rumah sakit telah membunuh para pasien dengan cara memakaikan ventilator it's a horror movie nurse walking on coronavirus front line in New York claims the city is murdering covid-19 patients by putting them on ventilators and causing trauma to the lung aku gak tau bahasa inggris, mungkin begitu ya intinya kebanyakan pasien covid-19 yang menggunakan ventilator di New York meninggal guys baca sendiri bahasa inggrisnya ini, aku gak tau artinya aku gak tau bahasa inggris dan aku gak bangga, aku sedih salah satu artikel tentang bahaya ventilator ayo kita baca bahaya ventilator terhadap organ-organ tubuh intinya aku jadi yang dibutuhkan paru-paru itu anggaplah 10% ketika kita menggunakan ventilator itu berlebihan yang masuk dan hal-hal yang berlebihan itu tidak baik, apapun itu gak baik berlebihan, ini memang terjadi di ventilator, tekanan positif yang diterapkan ke paru-paru itu tidak baik, tapi tidak baik, ini memang terjadi di ventilator. paru itu berlebihan ini, ini secara kasarannya ini, kita dengarkan ya dokter spesialis perawatan kritis mengungkapkan bahwa banyak pasien yang menggunakan ventilator meninggal, hasil akhir dari pasien yang menggunakan ventilator sangat mengerikan, sangatlah mengerikan penelitian dari China tentang pasien kritis yang menggunakan ventilator di Wuhan studi satu, grup yang berisi 32 pasien, hanya satu yang tidak meninggal, artinya 31 yang meninggal, sedangkan studi yang kedua, hanya 20% yang bertahan setelah terhubung, ventilator akan mengembuskan 100% oksigen, padahal, padahal rata-rata tingkat oksigen ruangan adalah 21%, setelah berhari menggunakan ventilator, tingkat oksigen yang tinggi dapat merubah menjadi berbahaya, merusak paru-paru dan dapat menimbulkan berbagai komplikasi penyakit lainnya inilah efek sampingnya ventilator nah ini perbincangan para dokter tentang memakai ventilator, ini bukan minyak ebut, ini ventilator aduh, sebentar sebentar kebanyakan yang meninggal itu karena mereka tidak bisa bernapas dan biasanya rumah sakit, biasanya kalau sudah parah itu dimasukin ke ICU ICU pakai ventilator itu malah meninggal kenapa? karena ventilator itu mendorong oksigen tapi sebenarnya ada sumbatan di dalamnya karena di dalam paru-paru dan semua itu tidak bisa masuk oksigen itu jadi malah dipakai ventilator bukannya selamat malah meninggal ini meeting para dokter dan dokter mengakui bahwa memang dengan menggunakan ventilator, peluang semakin besar untuk meninggal nah ini resiko penggunaan ventilator, luka pada mulut, penggorokan akibat tindakan intuasi, infeksi paru-paru, kedera paru-paru, kehilangan kemampuan untuk batu dan menyelang, dokter atau perawat akan melakukan penyelutan secara berkala untuk mengeluarkan dahak atau lendir, keracunan oksigen, ya Allah, kita lihat testimoni-testimoni ini, ya Allah, ini mengerikan sekali, mengerikan sekali sebenarnya tidak mau mengingat, namun aku berusaha harus kuat, sudah dua tahun ini dia meninggalkan kami indahillah, almarhum papa saya meninggal juga setelah dipasang ventilator, tapi ini sebelum pandemi apa seberbahaya itu ya ventilator, sampai sekarang mama saya kayak masih kesel kalau papa saya dipasang ventilator, saya jadi ngerasa bersalah ngeijinin dokter buat minta persetujuan pasang ventilator, karena waktu itu dokter bilangnya, kalau nggak dibantu ventilator papa saya susah nafas dan bisa lewat, jadi panik dong, mau nggak mau ditujuin, tapi terlepas dari itu memang sudah tagir Allah, ternyata dokter memang minta izin, harusnya, aku nggak tahu ya, kode etik mungkin ya, tapi jika hal itu memang benar-benar positif, kenapa harus sudah izin, aku nggak tahu kakak gua juga sakit, kesadarannya hilang, bilang saja koma, tapi bukan covid, cuma dokter minta maksa dipasangin ventilator dengan alasan membantu pernafasan karena nggak sadar-sadar, akhirnya tiga hari meninggal iya min, sebelum corona, almarhum papa saya juga dulu masuk ICU dan dokter menyarankan buat dipasang ventilator setelahnya bukannya membaik, malah semakin memburuk sampai meninggal, terlepas karena takdir Allah, tapi iya juga, ventilator dengan mudah bisa menanggut nyawa seseorang seriusly, itu ventilator tuh dimasukin tuh, kayak di kaksa, dimasukin ke tenggorokan, kalau nggak salah selangnya agak besar pokoknya malah bikin luka karena dimasuk, dan terlihat tidak nyaman, papa saya juga sempat pakai itu dan ya semalam aja udah meninggal tapi papa saya sudah berada di surga sekarang bener banget, wah aku juga sama, nggak punya penyakit bawaan apapun, sehat melafiat, tiba-tiba katanya kritis, terus masuk ICU dan disuruh pakai ventilator, nggak lama meninggal kakak gua juga sakit, kesedarannya hilang, wah ini sudah iya nenek saya kemarin baru lima hari, DRS biasa aja, pas pasang ventilator baru dua hari, langsung meninggal orang tuaku, tahun lalu sebelum ramai berita COVID juga sempat masuk ICU dan disarankan pasang ventilator, nggak sampai 10 jam pakai ventilator bawa aku meninggal ventilator itu membunuh secara perlahan, bapak saya korbannya, salah penanganan dokter yang super pinter penggunaan ventilator justru tingkatkan angka kematian pasien, ya Allah, mohon di-share, mohon di-share, ventilator itu bukan solusi mohon maaf, semoga bermanfaat